Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi bersama gue Ari WP disini apa kabarnya kalian para The Caster Indonesia gue harap kalian dalam keadaan baik-baik saja dan sehat-sehat saja selamat tahun baru guys 2021 kali ini guys gue berada di salah satu kediaman The Caster dan juga customizer guys customizer khususnya dia di rasti-rasti gitu guys jadi mobil-mobil klasik ditambah rasti jadi makin tampan lagi penasaran siapa yang bakal gue datengin seperti biasa kita bambat dulu guys guys kali ini gue sedang berada di kediamannya Om Greg nah penasaran gak tadi di awal video sudah gue kasih cuplikan sedikit ya teman-teman Om Greg ini The Caster sekaligus customizer lebih tepatnya ke yang rasti-rasti Om ya kita mainnya ke yang rasti ya jadi main ke yang rasti dari berbagai merek atau hanya hot wheels doang sih hobinya kalau ngerasti gitu Om kalau merek sih sebetulnya dari berbagai merek ya dari berbagai merek dari hot wheels lightsbox greenlight greenlight ya m2 ya ini ada cara ramah juga ada yang ada yang unbrand juga ini unbrand oh yang model ini ya ini unbrand kalau ini tomica oh ini ya ini unbrand juga ini guys sampai kita zoom ya ini brandnya gak ketahuan apa ini Om ya enggak tulisannya cuma made in China udah itu aja tulisannya made in China guys tapi gak tahu nih si Om Greg ini mereknya apa ini gokil sih cakep-cakep nah kalau untuk skala nih Om kan di depan kita ini hasil karya Om Greg semua ya skalanya emang hanya main di 64 ngerastinya atau kita main di skala gede misalkan skala 32K atau skala 24 juga gimana tuh oh sebetulnya kalau ngomong skala ya karena banyaknya dari temen-temen main di brandnya hot wheels H-Block itu skala 164 tapi ada juga kemarin itu sempat dari salah satu temen kita juga lah dari Master Game minta tolong di rustin 124 gak ada oh yang camat om ya VW camat ya itu kolaborasi cakep juga sih hasilnya nah kalau misalkan ada order nih Om kan si Om Greg juga aktif di IG guys nanti gue tulis IG-nya di bawah sini ya ada IG-nya Om Greg jadi kepoin aja ya sama temen-temen sekalian kepoin IG-nya Om Greg nah kalau misalkan ada yang mau order Om gue ada skala 32 nih mau gue bikin rusty itu gimana Om mau diterima juga atau si Om Greg dipantau dulu atau gimana ya sebetulnya kalau diterima selama kerjaannya kosong pasti diterima selama rasti ya selama rasti selama rasti selama rasti selama rasti selama rasti jadi kalau om Greg nih dia kalau yang basah-basah mengkilat-mengkilat itu licin licin-licin gak jadi ngindir sama soalmu gak enak hati jadi kita mainnya yang doff-doff aja jadi gitu guys jadi kalau temen-temen mau order ke Om Greg boleh silahkan tapi ya itu dia mainnya di rasti dan di doff kayak yang ada di depan ini guys nih ajib-ajib banget dan boleh tau gak koleksi pertama Om Greg yang bikin keracunan yang pertama pertama punya dan pertama yang di custom pertama punya dan yang pertama di custom ya kebetulan di dunia nyata itu saya itu pencinta VW pencinta oh iya pencinta VW yang sampai hari ini belum pernah ada yang menetap VW-nya jadi dijual butuh apa dijual butuh apa dijual jadi gak pernah ada yang menetap yang pertama itu saya naksir itu VW ini ini M2 ini M2 ya sedikit di nakal-nakalin dengan dicaperin ada penambahan-penambahan nah kalau penambahan-penambahan gini kalau gue omgau banyaknya atau mungkin boleh dibilang 100%nya gue handmade semuanya handmade jadi proses-proses ini proses bikin ini tuh waktunya gak sebentar lah oh cakup detailnya ajib guys nanti gue zoom ya guys gue kasih lihat ke temen-temen semua ini yang pertama punya dan pertama langsung di resti om iya anji keren ini pengerjaannya berapa lama om kalau ini kan masih pertama nih awal-awal pasti lebih panjang kan waktunya gitu ya justru justru yang pertama ini gak terlalu panjang om oh gitu waktunya ya ini pengerjaan pengerjaan mobil VW ini ya VW kombi ini datang diantar gojek sekitar jam 11 11 siang ya 11 siang jam sekitar jam 12 malem karatnya udah jadi karatnya udah jadi karatnya udah jadi anjing udah jadi udah ceper udah ceper udah ceper terus besoknya mulai-mulai berpikir abis daikasnya gitu kan cuma beli satu kan mahal sob iya iya kalau mainan mainan daikas yang namanya VW VW masih mahal dia mahal gitu nah kalau untuk pengerjaan nih om kan beda-beda ya kan si om Greg gue liat disini rata-rata untuk satu mobil dia satu konsep guys jadi gak gak di satu mobil ntar kalau dapet mobil yang lain konsepnya sama itu enggak si om Greg ini eh si om Greg si om Greg ini satu mobil dia satu konsep gitu kan kalau untuk konsepnya itu dapet ide dari mana kalau ide ombo sebetulnya ide nakal gua aja ide nakal gua seru nih ide nakal gua ditambah mungkin ada beberapa referensi kayak liat di google di pinterest instagram gitu lah ya tetap kita ada referensinya jadi kayak misalkan wah gue punya chavy pickup nih tetap gua melihat si referensinya apa kan itu aliran juga banyak ada yang dia jadi yang gue namanya kurang tau kayak lowrider yang juga jungki itu kan incong gitu ya dengan chat yang bling-bling chrome-chrome ya begitulah di rasti pun ada tapi betul beda konsep gitu ya betul nah kalau ditanya gue lebih kemana sebetulnya konsep gue itu kalau dinamain namanya red look atau red style jadi bodinya karatan tapi interiornya cakep nah barang-barang yang dipasangnya juga high end nah itu itu guys gue demennya gitu jadi looks dari luarnya kesannya tua old gitu ya tapi interior dalemnya jadi bisa dibilang di luarnya itu mobil tua tapi jeroannya masih ABG ya om asik tuh mesinnya juga mantep nah itu enak tuh emang kalau om sendiri ini ke kiblatnya ke siapa tuh om kalau untuk untuk custom ya om untuk custom gitu kayaknya wah ini kayaknya gue banget nih gitu inspirasinya dapet dari si ini gitu kiblatnya ada gak om personal ya orangnya orangnya gitu kalau di instagram tadi kita sempat bahas ya kalau di instagram itu gue sebenarnya terinspirasi kalau dari Indonesia Indonesia siapa ya siapa lu siapa lu soalnya banyak gitu ya maksudnya customizer nya banyak banyak banget banyak banget hasilnya hasil dari mereka juga bagus-bagus apalagi yang rasti-rasti gini banyak banget di IG customizer asal Indonesia banyak banget kalau untuk di luarnya siapa kalau di luar sih gue gue ngefans berat itu dirty hands custom sama ada dari negeri tetangga namanya Edi Putra oh negeri negeri jiran om ya itu gue ngefans berat itu tadi udah kita obrolin guys gue belum follow nanti gue liat dan berapa contohnya emang ajib gokil nanti temen-temen juga bisa langsung kepoin ke IG nya temen-temen balik lagi ke rasti kemarin sempet ngikut kejuaraan kontes di palembang jadi om greg ngikut kontes di palembang dan alhamdulillah dapet juara satu juara satu ini the best rasti guys ini pialanya pialanya ada di gua ini mobil yang mana yang dapet piala dari palembang nih kita lihat dulu tadinya mau agak serakah pengen masuk kelasnya rasti sama demlow tapi kata temen-temen di lampung udah the best rasti aja jangan serakah the best rasti aja ini ini yang juara oke 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 dapet the best rasti nya nih om ya emang ikutnya jadinya cuma satu kelas sama satu kelas jadi gak boleh ikut kelas demlow udah satu kelas aja katanya rasti yaudah ajib aja nah kalau gua kan ngepoin si om greg waktu pas di ig om awal-awalnya om greg basicnya emang hobi-hobi paling tinggi itu si om ya kalau pernah gua pantau di ig temen-temen pernah gua pantau waktu masih di Bandung masih muda waktu masih muda masih nakal masih ABG itu gua ngeliat ngecat ngecat di helm gitu nah itu nuangin ke ininya ke die case nya juga bisa om ya maksudnya kan di helm kan dia kuasnya kita pake yang lebih gede itu biasanya ya kalau untuk untuk ngebentuk lekukan gitu nah kan ada beberapa yang gua liat di di die case oh cuek bebas kalau misalkan yang disini ada juga ya om yang om kasih sentuhan-sentuhan lukisan gitu ini sebetulnya jadi jadi satu tantangan buat gua ya karena medianya kecil medianya kecil terus dituntut untuk tetap proporsional dan rapi ya kan ya bener itu satu tantangan buat gua nah gua soal si alat tadi ya kan kuasnya harus kecil atau gimana itu gua custom gua bikin jadi ngasih sendiri ya hasilnya ini deh ini hasilnya pin stripingnya oh ajib jadi yang apa kenakalan di waktu muda bikin-bikin helm itu dituangin kesini ajib keren guys ini di custom sendiri om ya ininya apa kuasnya itu ya karena kan mata kuasnya harus kuasnya bikin dia gak 0,01 lagi mungkin di bawahnya itu ya 0, sebetulnya mungkin kalau secara kuas ya mungkin besar om mungkin 0, bukan 0, 2,01 kalau dikuas kan 0,0 tipis mungkin ini skala kalau diukurannya kalau diukurannya mungkin ini ukurannya 0 tapi kuasnya panjang bulunya panjang oh iya bulu in depannya itu bulunya panjang oke keren keren jadi diterapinnya di day case juga guys bukan cuma di helm om ya karena yang mesen helm udah gak ada yang mau lebih banyak akan ke day case mesennya jadi day case aja gak apa-apa nah ini teman-teman sebenarnya si om Greg ini juga dia idealis banget guys jadi koleksi-koleksi beliau ini gak dijual bener kan om dia idealis idealis banget jadi satu bikin satu day case di konsep itu gak dijual tapi di luar sana ada yang nge-fence tuh dan hasilnya juga bakal berangkat yang nge-fence itu nah itu paling jauh kemana tuh om sampai day case-nya ada orang yang pengen banget gitu itu dari dari luar Indonesia paling jauh dari luar Indonesia paling jauh kanada kanada jadi hasil karya beliau udah sampe kanada guys keren gak lo mobilnya udah nyampe sana orangnya belum orangnya belum tapi keren tapi keren karena hasil karyanya udah nyampe kanada itu paling jauh kanada om kanada anjing nah ini guys tadi yang ini buat ininya om ya alat buat kuas itunya kita bisa lihat ya guys tuh itu ntar gue juga kan jadi ujungnya itu di custom sendiri ya om ya ya memang itu bikin bikin dari nol semuanya dari nol dari nol semuanya nah biasanya yang apa order gitu om itu biasanya mereka yang konsep atau dari om greg menawarkan konsep misalkan ada orang om greg minta buatin gue dong gitu die cash konsep gue seperti ini nah om greg yang menambahkan lagi atau om greg menawarkan dulu bagusnya kayak gini om gitu ya atau gimana kalau bagusnya kayak begini kesannya gue lebih lebih pinter atau lebih hebat dari mereka gue gak kayak gitu sih cuma rata-rata memang yang yang mau pesen itu memang orang-orang yang sudah mengenal karya gue oh iya jadi oh gue sepaham nih sama om greg kayak om bo gitu ya oh gue sepaham sama lu mobil tua karatan jadi tampan tapi interiornya gitu ya ini gue serahin sama lu gitu nah biasanya orang yang pesen sama gue memang om gue seneng VW pick up gitu tolong bikinin om oke rata-rata seperti itu ada juga yang memang jadinya masih tau ada kayak om gue pengen mobil ini tapi gue pengen gini-gini tapi gue ini gini 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 kalau gue dalam hati jadinya ya lu bikin sendiri aja ngapain lu kejuang kan gitu karena gini sorry sorry bukan gue sombong bukan tapi maksud gue gini ini kan konsep ini semuanya gimana buildernya sama kayak gini eh gue lagi perlu jarum masa lu datang ke toko besi kan enggak iya benar lu cari ke tukang jahit ke toko jahit kan gue nyari jarum ada gitu loh jadi kayak misalkan om Greg bisa enggak gue tolong di chatin ngintong white look jadi lu salah datang men lu bukan datang ke salah kalau gue enggak mengerjain tapi itu udah ada udah ada ahlinya udah ada bengkel lainnya udah ada bengkel lainnya guys jadi sama aja kalau kita ngasih ke motor lah om ya nah jadi kalau lu pengen motor lu bikin looksnya lebih tua atau kemana ya ke bengkel yang hatunya gitu ke bengkel yang ini sama sih sebenarnya dan kemarin gue ngepoin di IG om kan bulan kemarin bulan Desember tuh ya si om Greg ngasih konsep satu mercy wagon om matchbox itu kaku banget guys jadi ada ada pohon cemara bisa kita zoom ke depan ya om ya oh ini konsep-konsep nakal aja lah ini si wagonnya habis ngambil pohon cemara guys ini pengerjaannya berapa lama om kalau untuk yang ini om si mercy ini pengerjaan tuh hampir 2 minggu om 2 minggu 2 minggu ya 2 minggu ya itu dari mulai 0 itu om ya dari mulai 0 dari mulai 0 ya itu 2 minggu sudah seperti ini guys cakep banget guys gokil ya ini udah bannya diganti ban karet detailing segala macam om ya kalau kalau di gua itu bukan mengharamkan ban plastik bukan tapi memang setelah gua pelajarin ya dari semua die case die case itu terutama di hot wheels itu ketika kita dapat kita punya hot wheels reguler kita gak bisa lecet gak bisa gak bisa maksudnya cuma bisa membongkar sama ganti ban coba di foto dilihat diperhatikan dari ban plastik itu terus cuma kita ganti ban karet mobil itu hidup banget walaupun cuma sedikit perubahannya tapi mobil itu bakal jadi hidup banget dari situ kalau gua jadinya mengorbankan ya tabungan gua sedikit untuk yaudah gua beli ban nah disitu juga kan ada pemilihan pemilihan jenis velg karena gak semua misalkan velgnya BPS terus mobilnya ceritanya misalkan hijet bayangnya kurang masuk masuk juga itu kan jadi ada konsep disitu yang juga gua harus mikir harus milih ini cakepnya pelvi ini jadi gak asal taro-taro aja gitu kita masih tetap punya konsep juga disitu ya cakep nah guys gua ke tempat omgrek ini karena gua juga pengen banget dibuatin beliau jadi gua udah bawa dari rumah ini udah persiapan dong nah ini guys jadi gua punya CV55 ini masih standar banget tuh ya masih seperti itu masih standar-standar aja dari blister udah gua dobrak nah ini udah tampan sih sebenernya mobilnya nih om ya udah cakep kita bikin lebih ganteng lagi guys nah ini salonnya ya di tempat omgrek ini nah ini bakal gua serahin ke omgrek untuk di garap lagi om ada ada PR nih jadinya om jadi gua minta tolong ke omgrek karena yang CV ini gua emang belum punya om jadi gua punya latroka udah ada yang di rasti sudanya yang CV Flatline itu gua dapet dari om koko itu yang buat om papi customizer om papi udah di karatin juga guys nah yang khusus CV ini gua belum punya nih om dan pengen gua menyerahkan ke omgrek untuk dijadikan rasti dan menurut gua bukan yang karyaser nih dijadikan rasti apa dikonsepin ya minta tolong dikonsepin sekalian ya pasti ini masalahnya sama transfer dana soalnya kalau konsepin sama rasti ya setuju gak gitu semakin lama prosesnya semakin banyak kata ini pokoknya dibikin lebih ganteng aja lah om tampan projek awal tahun ya projek awal tahun dan nanti setelah jadi hasil bakal gua review untuk teman-teman juga guys dan kalian juga kalau ada yang mau ngerasti kepoin aja ntar IG-nya omgrek gua tulis di deskripsi di bawah dan disini juga gua bakal gua tulis ya om ya bisa langsung dihubungin omgreknya kalau emang kalian pengen die case kalian jadi keren juga nah satu lagi nih om gua kesini bentar gua outcribe dulu banyak banget nih giveaway nih bukan ya iya kalau youtuber giveaway giveaway gitu kan aduh aduh sorry aduh enggak apa-apa nanti kita beresin beresin tenang gua ngasih kenang-kenangannya omgrek karena gua juga gua demennya yang rasti dan pick up guys jadi kayaknya ini cocok cocok ke tangannya omgrek thank you omgrek thank you brak omgrek gue udah guys ya kan gua senengnya sama youtuber tuh gini giveaway terus gak apa-apa terserah mau omgrek dobrak mau dikaratin atau mau diapain terserah karena ini kenangan dari gua gua demennya pick up dan klasik kebetulan kita satu sama gitu kesenangannya sama gua sama omgrek juga sama nah demikian video kali ini temen-temen kalau yang mulai keracunan dengan die case custom bisa langsung kepoin IG-nya dari omgrek disitu banyak banget racunnya guys tapi ya ini racunnya yang rasti-rasti seperti ini dan kebetulan memang gua banget sih ini om terima kasih sudah menyaksikan video ini secara lengkap tanpa di skip jangan lupa subscribe di bawah Ari WP dan juga nanti IG-nya om IG-nya apa om? Greg greg hair lambang greg hair lambang nah nanti bakal gua tulis di deskripsi juga guys oke Ari WP cabut wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita ketemu di video-video berikutnya bye-bye guys bye-bye bye-bye sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax